Tutorial dan tips trik Makob Natural Super Aweb Dengan produk Drugstore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to my channel Ira Mekam Hena Aceh Oke guys, hari ini Kak Ira akan share tutorial tips dan trik makeup awet Super Natural Nah, cocok sekali nih untuk yang mau lamaran, wisuda, dan untuk perpisahan sekolah So, jangan kalian skip tonton sampai habis ya Namun sebelumnya, jangan lupa untuk terus support channel Youtube Kak Ira Dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Supaya video terbaru Kak Ira aktif di kalian Oke, lanjut kita ke video Di sini Kak Ira sedang membersihkan wajah klien menggunakan micellar water Dengan kapas wajah ya guys Bersihkan semua dengan detail sampai kesalah-selah hidung Jangan sampai ada area-area yang masih berminyak dan berdebu Berbicara tentang makeup Kita semua pasti menginginkan hasil riasan yang super tipis, flawless Tanpa kayak dempul yang terlalu kelihatan banget makeupnya Dan pastinya super awet di wajah Jadi guys, sebenarnya untuk tips itu kita membutuhkan beberapa skin prep yang cocok untuk kulit Nah, di sini Kak Ira setelah membersihkan wajah Juga mengangkat kulit-kulit mati yang ada di area wajah dengan menggunakan peeling gel Jadi peeling gel yang Kak Ira pakai adalah dari Hana Sui Body Spa Ini bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati di area wajah Dan bagus banget juga untuk yang kulit sensitif Jadi nggak usah takut Tapi kalau misalnya kalian ada rasa panas gitu Hentikan ya guys Kemudian di sini yang harus benar-benar kita koreksi adalah sebum Sebum merupakan kadar minyak yang ada di dalam kulit Yang ada di area kulit terutama di area t-zone guys Makanya kalau kita udah kena panas paparan sinar matahari itu sering banget Di area hidung udah mulai hitam-hitam Nah, jadi di sini kita musnahkan dulu menggunakan kertas oil control dari Clear & Clear Lanjut di sini Kak Ira kayak menetralkan pH kulit setelah kita peeling gel ya Jadi Kak Ira pakai toner Nah, toner yang Kak Ira pakai ini merek luar Tapi Kak Ira lebih saran kalian tuh pakai yang Hadalabu Yang Safi Atau dari Wardah Karena merek-merek tersebut selain murah Dan dia udah jelas-jelas halal ya Juga menjadi kunci makeup awet adalah Di saat kita menggunakan skin prep Dari toner sampai moisturizer Kita memberikan jeda waktu beberapa menit Supaya setiap lapisan yang kita aplikasikan itu terserap sempurna Nah, di sini Kak Ira sedang aplikasikan moisturizer dari Hadalabu Dan di sini Kak Ira kasih agak banyak Karena ini situasi, kondisi, dan cuaca sedang panas-panasnya Situasi kita jam makeupnya ini sekitar jam 11 siang guys Dan Kak Ira nggak pakai kompres-kompres es batu ya Karena ini makeupnya mau instant cepat guys Acaranya jam 1 Oke, di sini Kak Ira foundation yang Kak Ira pakai Yaitu LTE Pro shade yellow orange Dan L'Oreal ini shade-nya natural Lalu satu lagi Kak Ira netralkan dengan foundation liquid dari Aqua Booster LTE Pro guys Untuk kadarnya dan banyaknya itu kalian bisa lihat di video Di sini kan Kak Ira nggak pakai shade yang terlalu terang Karena Kak Ira ambil yang shade satu tingkat di atas tun kulit Karena ini acaranya siang Dan kulit klien kita nggak begitu putih, nggak begitu gelap guys Kak Ira bakar sekitar 20 detik Supaya kadar minyak atau kadar air dari foundation liquid Aqua Boosternya nggak begitu ketara Dan Kak Ira ratakan di mixing palette ini seperti ini guys Biar dia itu cepat kering dan cepat mid Lanjut nanti setelah agak dingin Foundationnya baru kita aplikasikan ke wajah Untuk foundation di area T-zone ataupun area hidung Kak Ira biasanya menggunakan satu produk yaitu LTE Pro saja Di sini Kak Ira Depden menggunakan jari di area hidung dan bagian dagu Bahkan di bagian atas bibir ya Karena yang area-area tersebut sangat membuat makeup kita tuh lebih sensitif terhadap keringat Karena kan area keringat banyak ya di area jidat, hidung, atas bibir, dan dagu Jadi itu memang harus benar-benar dikasih foundation yang lumayan menampol dan menahan keringat Untuk pengaplikasian di area wajah Kak Ira memilih menggunakan sponge Karena waktunya yang memang sudah sangat mepet Tapi biasanya kadang-kadang sih Kalau yang kulitnya sangat-sangat berpori Ya misalnya dia punya scary Itu Kak Ira biasanya pakai jari dulu guys Jadi Kak Ira Dep-Dep Supaya dia tuh lebih ada penekanan Baru Kak Ira ratakan pakai sponge Tapi kalau misalnya dia aman-aman mulus Dan seperti klien Kak Ira ini Langsung dikasih menggunakan sponge aman ya guys Nah di bawah mata Kak Ira pakai concealer Kebetulan ini masih ada dari babor Tapi kalau kalian mau pakai yang versi murahnya itu bisa pakai LT Pro guys Atau La Tulip ya Kalian Dep-Dep aja pakai jari di bawah mata Baru nanti Kak Ira disini bisa diratakan menggunakan sponge Tapi karena waktunya sudah sangat mepet Sekali lagi Kak Ira mempercepat waktu ya Jadi belum Kak Ira ratakan pakai sponge guys untuk concealernya Kak Ira langsung ke shading Disini Kak Ira menggunakan shading chestnut Yaitu smooth corrector LT Pro Yang shade paling gelap yaitu chestnut Kak Ira mix dengan crayolan yang shade negro Tips supaya shading hidung itu gak mereng dan gak meleot-meleot Jadi aplikasikan shading menggunakan sponge peta yang Kak Ira pakai seperti ini ya guys Lalu aplikasikan shading dari bawah hidung dulu baru kita naikkan ke atas Jadi yang tebal itu dicupit hidung bagian bawah Bukan di deket alis ya Jadi diperhatikan guys cara pemakaian shading yang supaya hasilnya itu kelihatan natural Lalu disini Kak Ira ratakan lagi shadingnya itu menggunakan sponge bekas blend foundation Nah jadi disini Kak Ira gak tambahkan lagi foundation ataupun tambahkan shading lagi Jadi Kak Ira blend aja menggunakan sponge yang ada bekas foundation yang tadi Nah disini Kak Ira dab-dab juga ratakan lagi dengan concealer sekalian Lalu kita aplikasikan shading dalam untuk di area tulang pipi Jadi disini Kak Ira ambil dari tengah telinga lalu dibawa ke arah mulut Jadi jangan sampai kita terlalu tebal di area pipi bawah Tapi usahakan kita mulai dari telinga dulu Jadi disitu yang lebih tebal lalu kita bawa blend sampai ke bawah dan ke tulang lipis Bahkan di dagu juga Kak Ira tambahkan supaya dagunya itu ada kesan lebih tirus Dan supaya makeup kita itu cepat dan awet Salah satunya yaitu kita mengurangi pemakaian kuas di area wajah Jadi supaya makeup kita awet Usahakan jangan terlalu sering menggunakan blush on atau shading gitu guys Makanya Kak Ira membutuhkan shading dalam, blush on dalam gitu Nah, blush on yang Kak Ira pakai ini cuma dari lip cream Kalian bisa pakai dari merek makeover yang shade 03 lip cream ya guys Dia tidak boleh terlalu matte dan tidak juga boleh terlalu glossy Kenapa? Karena kalau terlalu glossy dia akan menggeser foundation yang sudah kita pakai Dan terlalu matte juga dia akan membuat tampilan makeup kita jadi gemblok Lalu disini Kak Ira aplikasikannya itu pelan-pelan dan blend semuanya hingga kompleksian kita itu menjadi lebih rata ya Setelah itu kita mau pakai loose powder untuk mengeset semua foundationnya Dan kita aplikasikan dulu di bawah mata Namun foundation yang di bawah mata ini harus benar-benar kita lihat lagi Jangan sampai ada yang nge-crack Nah, jadi kita set dulu di bawah mata dengan badak tabur Nah, Kak Ira menggunakan badak tabur yang sudah Kak Ira mix dengan berbagai macam merek Tapi kalau misalnya kalian hanya menggunakan loose powder dari Ultima aja Itu udah bagus ya karena dia mengandung moisturizer Nah, disini kita aplikasikan ke semua bagian wajah Dan di bagian lokukan hidung atau di area smile line itu bisa kita aplikasikan menggunakan kuas kecil Selanjutnya disini Kak Ira menggunakan shading dalam Shading dalam ini juga Kak Ira buat sebagai transisi blush on Jadi warnanya nggak medok warna pink dan orange Nah, kalau kita menggunakan shading ya ataupun bronzer Ini memang membuat tulang pipi kita semakin bagus Disini Kak Ira pakai yang merek bedak L'Oreal Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih murciknya lagi dan mudah didapatkan itu Bisa pakai merek Ines Bedak padatnya Ines yang paling gelap ya Nah, untuk blush on Kalian bisa gunakan blush on merek apapun favorit kalian Jadi disini Kak Ira memang masih banyak menggunakan produk high brand Karena produk-produk Kak Ira, Kak Ira mix ya Untuk setiap makeup, Kak Ira mix dari high brand sampai drugstore Nah, jadi disini kalau kalian mau cari alternatif drugstore-nya Kalian bisa menggunakan yang dari Maybelline Kenapa harus Maybelline? Karena Kak Ira sudah punya yang palette blush on pink-nya itu Dia itu nggak medok dan dia ada glowing-glowing-nya guys Nah, selanjutnya di step ini banyak sekali yang kayak meng-skip gitu guys Karena banyak berpikir, ah nanti aja Padahal dengan penggunaan bedak padat ini membuat tampilan blush on kita tuh jadi lebih natural Nggak terlalu medok Dan ini fungsinya memang untuk finishing aja Lanjut kita ke bagian alis Jangan lupa dibersihkan dulu alisnya pakai tisu Agar tidak ada foundation yang menempel di atas kulit Ini Kak Ira gambar atau bingkai alis sesuai kriteria keinginan yang ingin Kak Ira lukis ya Jadi Kak Ira biasanya menggambar alis ini disesuaikan dengan bentuk alisnya Kalau alisnya terlalu nungki maka Kak Ira buat alisnya itu kayak agak mendatar Atau kalau alisnya terlalu turun maka Kak Ira sedikit naikkan gitu Jadi nggak mau terlalu over ya guys Nah, disini Kak Ira bingkai kosong aja Nanti di dalamnya Kak Ira isi setelah Kak Ira menggunakan wax alis Pensil alis yang Kak Ira pakai ini adalah pensil alis dari produk tarik benang yang nggak ada mereknya guys Untuk produknya semua nanti bakal Kak Ira cantumkan linknya di deskripsi box Jadi harap kalian cek deskripsi boxnya ya Jangan nanti tanya Kak Ira link beli produk ini dimana gitu Nah, setelah itu Kak Ira pakai wax alis dari plaster alis ala Ira yaitu pie Nah, Kak Ira isi di bagian alis yang ingin Kak Ira isi warna coklat ya Jangan sampai yang di area luarnya Kak Ira kenakan wax alis Setelah itu Kak Ira tambahkan eyebrow powder dari Anastasia Tapi kalau kalian bisa pakai yang powder dari Maybelline juga bisa ya Atau barek wardah juga oke Jadi nggak boleh terpatok untuk satu produk Nah, yang penting pilihlah warna alis yang warnanya itu coklat muda Bukan coklat tua atau abu-abu tua Jadi kalau coklat tua itu dia kesannya natural Atau kalau misalnya kalian tadi ada bronzer ataupun shading luar yang warna coklat tadi juga boleh ya Apalagi kalau udah menggunakan wax alis ini Jadi dia tuh cepat nempel Untuk supaya dapat hasil yang natural Bagian depan alisnya ini Kak Ira tambahkan bedak padat Jadi bedak padatnya boleh apa aja Yang penting bedak padatnya matte Yuk Jadi kalau udah diginikan di blend gini guys Alisnya itu jadi lebih natural dan bulu-bulu di depannya jadi lebih ketarah Karena Kak Ira makeupnya tanpa cukur alis Maka alis yang tidak ada warna coklatnya itu Kak Ira Ilap dulu pakai tisu Supaya wax-wax alisnya nggak ada lagi guys Baru Kak Ira aplikasikan lem Jadi kenapa Kak Ira harus bersihkan wax alisnya sebelum Kak Ira aplikasikan lem Karena lem ini nggak akan nempel sepurna kalau di atas kulit ada wax Jadi kalau ada wax ya udah otomatis dia kayak menghambat perekatan lem Secara sempurna Nah aplikasikan secukupnya aja di bagian yang ingin kita tutupi bulu alisnya Lanjut kita kasih concealer Concealer yang Kak Ira gunakan sudah pasti dari Smooth Corrector LT Pro Yang Kak Ira mix ya langsung dua warna karena kita mau cepat Seat yang Kak Ira gunakan ini adalah Cezmat dan Yellow Orange Jadi sebisa mungkin mix sesuai dengan complexion yang ada di sekitar alis Atau kalau misalnya terlalu gelap masih bisa kita tambahkan dengan Plum Rose Jadi banyak nih yang tanya Kak kalau misalnya buat alis supaya konsisten seimbang kanan kiri itu gimana tipsnya Nah biasanya Kak Ira waktu buat alisnya itu dimulai dari ujung dulu guys Ujung alis kemudian baru Kak Ira tarik dari tengah Dari tengah hidung itu Lalu Kak Ira suruh hadap kaca karena bisa jadi ketika kita mau lihat langsung hadap kaca itu bisa berbeda-beda Tapi pastikan juga kalian jangan berpatok pada cermin Kenapa? Karena cermin ini ada juga yang hasil ketika kita lihat itu pantulannya miring Nah jadi lebih pastinya ketika kalian udah siap buat alis itu bagusnya kalian foto dari HP dari handphone Kemudian kalian koreksi dan lihat lagi bagian mana yang perlu dikoreksi Setelah itu kita tambahkan bedak tabur dari Ultima Dan ini merupakan bedak Ultima yang multifungsi ya bagi Kak Ira Dia bisa untuk nutupin concealer alis Bisa untuk kompleksian wajah Dan pastinya ini harganya standar Gak sampai untuk kemasan besarnya gak sampai 200 ribuan guys Dan kemasan kecilnya itu sekitar 120 ribuan Nah disini Kak Ira bersihkan lagi Jangan sampai ada yang menggumpal ya Lalu sini Kak Ira langsung pasang eyeshadow Karena ini temanya natural ya Makeup flawless Jadi kita gak mau terlalu medok Jadi eyeshadow nya kita main 2 warna aja untuk transisi smokey eyes nya Yaitu warna orange dan warna coklat Ini aja kita mainkan Nanti kalau sekiranya setelah pengblendan warna udah maksimal Kita tambahkan lagi bedak padat untuk sebagai highlight dan finishing alisnya Jadi guys untuk alis di sebelah kiri klien yang kalian lihat ini sedikit berkilat Ya sedikit berkilau itu Sudah Kak Ira pakaikan highlight Tapi Kak Ira rasa kurang cocok Jadi gak Kak Ira lanjutin di alis sebelah kanan guys Kenapa? Karena highlight ini Kalau misalnya kita aplikasikan di atas concealer yang sudah kita pakai lem Itu kayaknya kurang bagus Dan dia kayak makin mempertegas blok concealer nya guys Jadi hati-hati ya Lalu di bawah kelopak mata ini Kak Ira tambahkan warna coklat tua Lalu Kak Ira blend dengan warna orange juga Nah jadi pokoknya kalian main 2 warna aja guys Orange dan coklat Untuk blendannya ini memang menurut selera kalian masing-masing Nah ini Kak Ira tap-tap lagi dengan menggunakan sponge padat Biar warnanya tuh gak ngeblok sekali Nah ini masih warna coklat ya Ice shadow nya di bawah mata Tip supaya ice shadow itu gak ngegumpal di kelopak mata bawah dan atas Itu kalian harus menggunakan kuas yang minimal standar sekali Jadi itu yang lembut ya Merek vokalur boleh Merek manji boleh Atau merek botanika Intinya dia kalau misalnya tools atau alat yang kita pakai kurang Maka hasilnya juga kurang smooth guys Untuk makeupnya Jadi harus diperhatikan baik-baik ya Selain juga kreatif atau skill juga memumpuni Tools ini juga mendukung Lalu disini Kak Ira tambahkan lem ya Untuk membuat ice shadow sparkling guys Biar lebih awet Jadi Kak Ira tambahkan lem Disini kalian boleh tambahkan lem apa saja Kak Ira menggunakan lem Plaster alis ala ira yang tadi guys Yang bisa untuk alis juga Dan ini Kak Ira Dep-dep aja menggunakan tangan Merek apapun boleh ya untuk ice shadow Kak Ira disini pakai yang SK Tapi kalau untuk yang murcek-murcek Kalian bisa menggunakan yang merek Ines Dan merek Wardah Nah disini Kak Ira mau lentikan bulu matanya Karena kita temanya tidak menggunakan bulu mata palsu Boleh kalian jepit dulu Kalau misalnya ada penjepit Atau kalau memang tidak ada Kalian langsung pakaikan maskara Disini Kak Ira menggunakan maskara Dari eye expert Wardah Ini bagus banget untuk mengangkat bulu mata kalian Biar jadi lebih jengat dan lenti ke atas guys Nah pastikan kalian menggunakan maskaranya ini Dengan bantuan aplikator Seperti yang Kak Ira pakai ini ya kan guys Biar dia enggak bisa lemak dan jadi lebih rapi Nah diaplikasikan dari ujung bawah akar Sampai ke atas Seperti itu guys Jadi jangan di ujungnya aja ya Pokoknya aplikasikan secara perlahan dan merata Ini Kak Ira pakai maskaranya sampai 3 layar Tapi ini pastikan per layarnya itu sudah kering dulu Baru kita pakai layar berikutnya Jadi guys yang Kak Ira jepit Bulu matanya cuma bagian kanan aja Karena Kak Ira rasa kurang efisien Karena bulu mata klien kita kali ini pendek Jadi Kak Ira putuskan untuk menggunakan pelentik elektrik aja Nah jadi pelentik elektrik ini Kalau dia sudah dipakai kan maskara Kita pakai kan pelentiknya Jadi dia lebih bagus ya Lentiknya ke atas Nah jangan lupa juga kalian tambahkan eyeliner pensil warna hitam di bawah mata Bisa pakai merek pixie ya guys Yang murah dan meriah Untuk di bawah matanya yang putih ini Kak Ira pakai yang dari NYX Dan kalian boleh pakai yang merek pixie Nah di bawah matanya kita tegaskan lagi Isidu coklatnya Jadi guys ini video Kak Ira percepat ya Karena di bagian step ini Mungkin kalian sudah pada pinter dan pada paham Penggunaan eyeliner itu sesuai selera Tapi Kak Ira tidak mau terlalu tebal ya Karena kita tidak pakai bulu mata Dan memang eyeliner yang terlalu berlebihan juga tidak bagus guys Jadi tidak kelihatan natural Nah disini kita finishing lagi guys Halisnya Kak Ira kuas-kuas aja Nah ini ada yang belum bagus ya Elenernya Jadi Kak Ira edit lagi Bukan edit tapi Kak Ira perbaiki lagi ya Nah kalau sudah selesai Kita tambahkan maskara di bawah mata Pelan-pelan ya Karena di bawah mata ini sangat sensitif Apalagi mata klien kita ini memang benar-benar sensitif Jadi Kak Ira aplikasikannya bentar-sebentar lah gitu Untuk makeup natural ini memang kita titip fokuskan ke riasan mata Dimana kita itu tidak boleh skip Untuk maskara atas-bawah Kemudian alis juga harus rapi Untuk masalah warna isidu tidak masalah Kalau misalnya tidak terlalu gonjreng Dan bahkan kalau kita tidak pakai isidu juga tidak apa-apa Yang penting warna alis dan eyeliner juga kita pakai Ya maskara ini juga sangat-sangat membantu guys Terus ini Kak Ira laminating lagi Alisnya menggunakan lem plaster alis ala Irapay Jadi Kak Ira aplikasikan untuk di terakhir Supaya alisnya itu paripurna Tidak bergeser dan tidak luntur Kalau kena keringat Ya terutama di bagian bulu-bulu halus depan itu Kak Ira aplikasikan sebaik mungkin Dan pelan-pelan ya Takutnya menggumpal Dan merusak warna alis Dan kalau misalnya ada bagian alis yang kurang tegas Karena pemakaian badak tabur Ataupun pemakaian concealer yang tidak bagus Bentuknya ini kita bisa koreksi lagi Menggunakan spidol alis merek Brow It Tapi kalau misalnya kalian yang mau Pengen yang udah jamin halal itu Merek Maybelline ada ya kan guys Tapi memang susah didapat Tapi ya untuk sementara Kak Ira habiskan ini dulu guys Tuh Kak Ira dari Brow It Nah kita koreksi lagi Untuk mendapatkan hasil lah Akhir alis yang cucuk meung Dan sesuai keinginan kita Jangan sampai ada yang merek-merek Ada yang besar sebelah Ada yang kayak kebesaran dua-duanya Pokoknya kita finishing lagi lah Dengan concealer pelan-pelan ya Ini kita di-dap aja Kemudian untuk hasil finishingnya Kalian perhatikan lagi di foto dan di kaca Supaya alisnya itu benar-benar gak mereng Gak kekecilan sebarah dan sesuai keinginan kalian Dan pastikan bulu-bulu alis di depan Dekat hidung itu Jangan kalian hilangkan Supaya kesan naturannya tetap melekat Di makeup kita kali ini Lalu kita finishing lagi blush on Dengan warna yang sesuai keinginan kalian ya Finishingnya mau peach atau pink Lalu disini Kak Ira tambahkan lipstick ombre Lipstick ombre yang Kak Ira pakai Ini otomatis dasarnya dari Maybelline Stamid yang 065 guys Lalu Kak Ira tambahkan dengan Warna pink dan warna merah bela Nah kalian lihat aja sampai akhir ya Oke demikian ini video Kak Ira buat Semoga bermanfaat Dan bila ada pertanyaan Jangan lupa kalian tulis aja di bawah Dan untuk link produk semua ada di deskripsi box Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih